Api membakar hutan dan padang rumput di wilayah utara dan tengah negara Bolivia. Menurut para pejabat kebakaran hutan dan lahan di negara Andes itu telah menghancurkan 1,1 juta hektare. Menteri Pertahanan Bolivia Luis Lopez melaporkan 339 ribu hektare hutan telah musnah pada akhir pekan lalu dengan 26 kebakaran aktif dilaporkan di kawasan peternakan dan agroindustri di Santa Cruz dan Bedi. LSM lokal Friends of Nature Foundation Fund mencatat total 2,3 juta hektare terkena dampak kebakaran dari Januari hingga pertengahan September. Meskipun ada jeda, jumlah titik api menurun dalam 24 jam terakhir dari 3.128 menjadi 1.377 akibat hujan lebat. Temperatur tinggi dan angin kencang telah menyulut api dan membuat pengendalian kebakaran menjadi sulit. Namun pemerintah Bolivia mengatakan kebakaran telah berhasil dikendalikan. Di Bolivia, Cituania, zona transisi antara Amazon dan daratan rendah Grand Chaco paling parah terkena dampaknya. Dari Santa Cruz, Bolivia, kontributor Santara TV melaporkan.